Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak Waalaikumsalam Bagaimana kabar anak-anak ibu pada pagi hari ini? Alhamdulillah baik Alhamdulillah baik semua ya Jadi sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini Siapa yang mau memimpin doa? Ayo angkat tangan Ya Nadia silahkan Baiklah teman-teman sebelum kita belajar hari ini Marilah kita berdoa Berdoa mulai Berdoa selesai Baiklah Ibu absen dulu ya Yang pertama Nadia Hadir bu Yang kedua Dwi Hadir bu Nah yang terakhir Nurlita hadir Hadir bu Wah anak ibu hadir semua ya Jadi hari ini kita akan mempelajari tentang tema lima anak-anak Nah ini dia Sudah kelihatan? Belum bu Ya sudah bu Sudah bu Sudah bu ya Nah jadi hari ini kita belajar tentang tema lima pengalamanku Subtema empat pengalamanku di tempat wisata terkhusus di pembelajaran satu Jadi tujuan kita pada pagi hari ini dapat membuat peserta didik itu memecahkan masalah sehari-hari tentang pengukuran panjang dalam satuan baku Selain itu peserta didik juga mampu mengerjakan penyelesaian masalah sehari-hari tentang pengukuran panjang dalam satuan baku Nah sebelum itu yuk siapa yang berani mau baca teks baca yang satu ini? Angkat tangan yuk Saya bu Ya Nurlita silakan Beni sering mengunjungi tempat wisata Beni pergi ketika liburan Juga ketika Beni study tour Apakah study tour itu? Study tour adalah kegiatan pembelajaran Pembelajaran langsung ke lapangan Tujuannya untuk melihat dan mengamati Ya pintar sekali Jadi dari teks bacaan tersebut kalian tahu kan Study tour itu ialah kegiatan pembelajaran Yang dimana pembelajaran itu secara langsung ke lapangan Dimana kalian akan melihat dan mengamati Nah oleh karena itu kira-kira kalian mau gak ibu ajak untuk melakukan study tour? Mau bu Wah mau semua ya Oleh sebab itu nanti ibu ajak ya kalian untuk menonton video pembelajaran study tour secara virtual Nih ibu sajikan ya Bagi anak-anak ibu sekalian Harap disimak dan juga diamati ya Baik ibu Ya ibu Oke tunggu sebentar Terima kasih telah menonton Teguh ini merupakan satu kesatuan Dari konsep filosofi pendirian Teratung Ngayuk Yogyakarta Satu Dua Tiga Cis Keplat dulu nih Buat kenangan Sambil jalan yuk Habis ini kita ke Malioboro Di Malioboro banyak toko sebenir loh Malioboro itu pusat perdagangan modern dan tradisional Rata-rata para pedagang jualan batik Hei Adi Udah sampe ini Hah? Cepet banget Ya kamu sih Sibuk sendiri Hei maaf Nah anak-anak Tadi kan kalian sudah melihat video Tentang study tour di daerah kota Yogyakarta Sekarang ibu mau bertanya Kira-kira benda apa saja ya Yang di dalam video tersebut dapat diukur Ayo angkat tangan Saya bu Ya Nurlita Tadi ada buku bu yang bisa diukur Ya pintar sekali Kalau Nadia gimana? Ada penna Apa nak? Pena bu Ya pintar Jadi di dalam video tadi tuh ada banyak benda-benda yang dapat diukur Sekarang kita akan masuk bagian tentang pengukuran panjang Di sini ibu akan menjelaskan terlebih dahulu Pengukuran panjang itu ialah banyaknya satuan panjang yang digunakan untuk menyusun kesinambungan dari satu ujung objek ke ujung objek lainnya Tunggu ya Nah di sini ibu ambil contoh sebuah pensil Dimana pensil tersebut diukur dari satuan ujung 0 cm ini sampai ke ujung satuan yang lainnya Yang ini yaitu 11 cm Jadi dari hasil pengukuran panjang pensil di sini dapat kita simpulkan bahwa panjang pensil ini Itu panjangnya sekitar berapa anak-anak? 11 cm Ya pintar Jadi pensil ini panjangnya itu 11 cm Dimana 11 itu ialah besaran sedangkan sentimeter itu ialah satuan Kita lanjut ya Nah di sini ibu menyediakan tangga ukuran panjang Di sini paling atas itu km Km itu singkatan dari kilometer Yang selanjutnya itu hm Hm itu hektameter Dan yang selanjutnya itu d-am atau dam Ini adalah dekameter Yang selanjutnya itu m M ini singkatan dari desimeter Dan yang selanjutnya itu d-m Yaitu desimeter Dan yang selanjutnya itu c-m Yaitu sentimeter Dan yang terakhir itu m-m Yaitu milimeter Nah dari sini kita dapat menyimpulkan bahwa Jika turun satu tangga Maka akan dikali 10 Dan jika naik satu tangga Maka akan dibagi 10 Nah di sini ibu ada rumus the king Yaitu rumus dimana kalian agar lebih mudah menghapal tangga satuan panjang Ibu tunjukin ya Jadi kita menghapalnya itu Kucing hitam dalam mobil Desi cantik Mondar mandir Dimana kucing K itu km Hitam H itu hm Dalam yaitu dam Dan yang selanjutnya itu mobil M Yang selanjutnya itu desi Diibaratkan seperti d-m Sentimeter itu diibaratkan cantik Dan yang terakhir itu mondar mandir Jadi kalau kalian bisa menghapal tangga satuan ini Kalian akan lebih mudah untuk melakukan pengukuran Nah di sini ibu ada satu contoh soal Di sini contoh soalnya itu Satu Ukuran botol bekas berbeda-beda Botol ada yang tinggi Dan juga botol ada juga yang pendek Tinggi botol bekas pertama itu 26 cm Tinggi botol bekas kedua itu 15 cm Kira-kira berapakah tinggi kedua botol tersebut? Nah di sini ibu kasih tahu caranya Penjelasan ya Jadi tadi dari soal kita mengetahui bahwa botol bekas pertama itu Tingginya 26 cm Terus kita tambah Ditambah karena kita akan mencari jumlah keseluruhan dari kedua botol tersebut Sedangkan di botol bekas kedua itu ukurannya 15 cm Jadi yang akan kita cari itu kira-kira berapakah hasil akhirnya? Nah di sini ibu kasih penjelasan Jadi ukurannya tadi kan 26 cm ditambah 15 cm Dimana 26 itu terdiri dari 20an dan 6 satuan Sedangkan 15 cm itu terdiri dari 1 puluhan dan 5 satuan Jadi jika kita jumlahkan 26 ditambah 15 itu Kita jumlahkan dulu satuannya ya 6 ditambah 5 berarti Coba 6 simpan di otak lalu buka 5 Sebut angka selanjutnya dari 6 itu 7 8 9 10 11 11 Pinter Jadi tulis 1 di bawah Lalu satunya tadi itu simpan di otak kanak-kanak Lanjut ke yang puluhan 2 ditambah 1 berapa? Angka tangan? Iya, Nurita Ya, pinter 3 Jadi 3 ini ditambah dengan 1 yang ada kita simpan di otak tadi Jadi sudah 3 4 Ya, pinter Jadi jumlah keseluruhan panjang kedua botol tersebut Ialah 41 cm Ya, cm Lanjut ke soal yang kedua Di sini ada sebuah toko Di mana toko tersebut memiliki persediaan 24.000 cm kain batik Dalam waktu seminggu kain batik tersebut terjual 15.000 cm Kemudian toko tersebut menerima kain batik lagi sepanjang 3.000 cm Berapa meter persediaan kain batik di toko sekarang? Jadi penjelasannya itu Toko tersebut tadi telah memiliki 24.000 cm kain batik Lalu terjual batik tersebut sepanjang 15.000 cm Berarti itu dikurang ya anak-anak Kemudian masuk lagi stoknya itu sebanyak 3.000 cm Nah, yang akan kita cari kira-kira berapa meter persediaan kain batik sekarang? Nah, baiklah Di sini ibu kasih ya penjelasannya Bentar, ibu geser dulu Nah, di sini 24.000 dikurang 15.000 Jadi cara pengurangannya itu kita mulai dari satuan paling belakang Yaitu satuan Jadi 0 dikurang 0 itu 0 Lalu 4 dikurang 5 kan itu tidak bisa anak-anak Jadi kita minjam di bagian satuan depannya Jadi 4 karena minjam 1 satuan di depannya Jadi berubah menjadi 14 Lalu 14 ini kita kurang 5 Kita kurang ya 1, 2, 3, 4 Lalu buka Buka 10 Tadi sudah 4, 5 Jadi sisanya ada berapa anak-anak? Ayo coba tebak 9 ya, ibu Ya, pintar Jadi sisanya itu ada 9 Jadi hasil dari 24.000 dikurang 15.000 itu Ialah 9.000 Lalu ingatkan tadi Kain batiknya bertambah Karena ada pemasukan stok kain baru Kita tambah 9.000 tadi Ditambah dengan 3.000 Jadi 0-nya tetap dibuat 0 9 ditambah 3 berapa anak-anak? 9 simpan di otak Lalu buka 3 Sudah 9 10 11 12 12 Inter Jadi 12 Jadi hasil akhir dari penyelesaian yang sudah kita lakukan tadi Hasilnya itu 12.000 cm Nah, dikarenakan soal tadi meminta satuan meter Maka kita harus mengubah 12.000 cm tadi kita ubah menjadi satuan meter Kira-kira gimana ya bu caranya? Nih, bu kasih tahu Tadi kan kita sudah belajar tentang tangga satuan panjang Nah, di mana tangga tersebut berkata bahwa Setiap naik satu tangga Maka akan dibagi 10 Nah, dikarenakan sentimeter itu naik Jadi naiknya itu ada dua tangga Tangga satu Tangga dua Jadi Dapat kita simpulkan 12.000 itu kita bagi dengan seratus Kenapa seratus? Dikarenakan dibagi Sepuluhnya tadi Nolnya ada dua Karena dia naik dua tangga Jadi 12.000 dibagi seratus Hasilnya Seratus dua puluh meter Sehingga Hasil akhir ataupun stok yang dimiliki oleh toko tersebut Seratus dua puluh meter kain batik Seperti itu anak-anak Apakah kalian paham? Paham, bu Nah, baiklah Nah, di sini ibu siapkan latihan Di sini ibu siapkan tiga latihan Jadi Caranya itu Kalian foto Atau nanti ibu fotokan Nanti ibu kirimkan di grup WhatsApp Kalian salin soalnya Lalu kalian cari jawabannya ya Kalian bisa meminta bantuan orang tua Tapi jangan Menyuruh orang tua tersebut Membuat PR kalian Tapi Hanya sebatas untuk membantu kalian Oke anak-anak? Mengerti? Apakah ada yang ingin ditanyakan? Nah, sayang ya Dwi sama si Nurlita Keluar Zoom ya? Iya, bu Ya, terkendal sinyal Baiklah Nanti Nadia kabarin teman-teman yang lain ya Iya, bu Ya, pintar Jadi Sekian pembelajaran kita pada pagi hari ini Jadi ibu ingin mengingatkan Kita tadi telah mempelajari Tentang operasi hitung penjumlahan dan pengurangan Di mana terkhusus Ada pengukuran panjang Dengan satuan baku Baiklah Sekarang ibu tanya Kira-kira kalian suka bagian pembelajaran yang mana? Nadia Nadia, menurut Nadia itu suka bagian yang mana tadi kita belajar? Nonton video, bu Ya, nonton video ya Jadi semua anak-anak suka nonton video? Suka, bu Ya, baiklah Nanti insya Allah di pembelajaran selanjutnya Ibu siapkan banyak video ya Baiklah Sebelum ibu menutup pembelajaran pada pagi hari ini Yuk, Nadia pimpin doa terlebih dahulu Untuk menutup pembelajarannya Silahkan Baiklah teman-teman Sebelum kita mengakhiri pelajaran Marilah kita berdoa Berdoa mulai Berdoa selesai Baiklah Sekian terima kasih dari ibu Ibu akhiri dengan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak Wassalamualaikumussalam, bu Oke, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya Bye-bye tadaa